Jepret, ada perusahaan buat deh banget itu Betul Berangkat kok? Berangkat lah kebawah Apa yang dilihat terbang? Jalan naik, turun-turun itu bukan Belah, kanan, turun, gitu-gitu Sudah pangan pabrik Teman-teman buruh itu memang sudah bermodal Datang disitu rencana modal video, rekaman-rekaman Di dalam semua segala macam gitu Maksudnya kayak, ini mas, gue pengen nunjukin nih Banyak banget video dan rekaman gue Pas di dalam pabrik yang gue pengen tunjukin Lo bisa bawa Oh, banyak banget, mungkin ada 30-an video dan foto gitu Sedih Kantinnya orang asing itu 2 banding 1 lah Kalau nggak salah, yang Indonesia itu 9 ribuan Asing itu sekitar 17-16 ribu Tapi kantinnya mereka itu tiga Bagus-bagus, asik Itu ada fotonya Khusus Sedangkan kantin Indonesia Letaknya itu di samping tong sampah Cuma satu Terus makanannya banyak poin, itu bukan belatung Ya, komentar saya adalah Memang itu membuat satu tanda tanya besar Buat rakyat ya, terutama ya Apalagi kita Kenapa kok bikin pabriknya harus di tengah hutan Yang jauh dari Masyarakat kota pertama gitu kan Ini ada satu pertanyaan yang besar Yang mungkin Yang bisa menjawab, hanya rezim gitu kan Nah, ini yang kita menjadi satu Apa Apa Garis merah Yang kita harus garis bawahi adalah Disitu muncul ketidakadilan Disitu muncul adanya suatu hal yang tidak lazim Misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya? Disebut itu soal kantin Kantin itu aja Yang ketika TK Cina itu memang diberikan fasilitas begitu mewah Besar, aulanya besar, ada AC-nya Ada smoking areanya dan sebagainya Sementara Untuk TK, tenaga kerja asli Indonesia Itu deket tong sampah besar Nah, itu kan Yang smell-nya atau baunya itu tercium kemana-mana ketika berada Nah, itu yang